Halo guys, masih di channel Adi Review Jadi kali ini kita akan unbox Sebuah smartphone dari Batam Nah jadi seperti yang anda lihat Disini ada tulisan Reno Jadi ini adalah OPPO Reno Dan saya dapet dari Batam Dengan harga 1,1 juta aja guys Nah gimana, cukup menarik kan ya Nah tapi seperti yang anda lihat Dari kotaknya ini agak aneh Dan ini juga tidak tersegel guys Karena saat pengirimannya Ternyata ini gak bisa dikirim langsung HP gini ya Jadi HP sama Si boxnya ini dikirim terpisah guys Karena di Batam sekarang Kena pajak ya, jadi kalau ngirim HP Langsung kayak gini, kita harus ada tambahan Buat pajak, kayak gitu guys Oke yuk kita lanjut ke HPnya Nah jadi disini kayak ada 2-3 kamera ya Plus disini tulisan Reno Oh dual camera Dual flash guys, Reno Nah disini Untuk speknya disini 4G 64 bit 8 core processor 8 core ya Full HD Super AMOLED Terus Disini Face recognition HD kamera Dan HD screen Super AMOLED guys Oke lanjut langsung aja Kita buka ya Ya Jadi kayak gini Oh, bisa dibuka kayak gini Ya Uh Nih ya OPPO Reno kayak gini Ini belum saya Apapain Ini guys OPPO Reno Oke nanti Kita lihat dulu isinya Uh, kita dapet juga Shopcase nya Keren ya Dapet shopcase Terus kayak gini nih guys Ada Ada earphonenya Keren earphonenya apa nih ya Aduh, earphonenya Jadi disini ada earphone Tidak bermerek Airphonenya ya Oke Terus ada charger Chargernya sih Biasa ya Inputnya Outputnya 800 mA Dan kabel data Yang Pakai USB Uh, keren juga Udah pakai USB Oke Terus disini Kita dapet Temperate glass Uh, cukup lengkap ya Bukun manual Dan juga SIM ejector Begitu guys Oke lanjut ke HP nya Oke jadi Untuk HP nya Di depan sini Ada sticker Reno ya Cuman kameranya di depan Bukannya OPPO Reno tuh Dia kameranya Bisa nongol Kayak hiu gitu ya Nah terus disini Ada tombol Power Dan juga volume guys Disini ada kameranya Disini nih Sama lampu flash Oh dual camera ya Kameranya ada Ada disini Dan disini guys 2 Itu bagian bawah Disini ada USB C plus Speaker Sini gak ada apa-apa Slot SIM nya Dimana nih Oh disini ada Slot SIM nya Disini guys Oke di atas Slot SIM nya Oke Kita lihat bagian Belakangnya Ini dia Desain by OPPO Cukup keren ya Desain nya Disini ada dual camera Dan ini dia Desain by OPPO Oke lah Langsung aja Kita hidupkan OPPO Android Oke guys Sambil nunggu ini Booting Disini saya infokan dulu guys Kalau OPPO Reno Yang saya dapat Dengan harga 1,1 juta ini Adalah Versi HDC Atau versi cloningnya guys Ya siapa tau disini Ada yang pengen OPPO Reno Terus kepincut Sama OPPO Reno Yang harganya 1 jutaan ini Makanya Saya unboxing ya Biar kalian Lebih hati-hati Dalam memilih smartphone Terutama smartphone HDC Ataupun smartphone Dari Batam gitu guys Nah Jadi memang Kalau untuk bodinya Atau desainnya Bagian belakang ini Cukup keren dan mirip ya Cuman Kita ngeliat Dari depan Ternyata dia layarnya Kayak gini guys Beda banget Sama OPPO Reno Yang dia layarnya full Dan kameranya dia Bisa pop up kamera ya Yang kameranya Kayak hue gitu Dan ini seperti ini guys Ya Jadi tampilan awalnya Kayak gini Ya Seperti HP biasa Dengan aspek rasio Ini aspek rasionya Kayak masih 18 banding 9 ya Oke Jadi untuk aplikasinya Kayak gini Tentunya ini bukan Color OS ya Di Adrenal WhatsApp Google Kita masuk ke setting dulu Oke jadi tampilannya Kayak gini Di menu setting Untuk penyimpanannya Ini 128GB Tapi ini Fake ya pastinya Mungkin ini kisaran 16GB aja Nanti kita coba download Untuk AIDA64 Gitu guys Terus Disini Untuk sistem Androidnya Oppo Reno Device namenya Oppo Modelnya Reno Dan ini versi Android 9 Atau Android Pie Ini beneran Android Pie Gak ya Oke deh Saya akan coba install Beberapa aplikasi dulu Untuk ngeliat Spek Dan apakah HP ini Bisa dipakai Buat main game Kita juga akan test Untuk Antutu Basemarknya gitu guys Yuk Oke guys Jadi disini Saya sudah install Aplikasi kayak AIDA64 Dan CPU ID Untuk ngeliat Seperti apa sih Spek sebenarnya Dari Oppo Reno 1 jutaan ini guys Dan saat saya masuk Ke Google Play Ini parah banget guys Ternyata ini Gak bisa lock in Untuk Google ya Jadi terjadi kesalahan Terus dari tadi Akhirnya saya kirim Via Shareit Nah yang bener Dari speknya sini Saya cobain Di CPU ID Ini yang paling bener nih Nah jadi untuk Device nya ini CPU nya Dia menggunakan 4 core prosesor ya Watt core MT6580 Terus untuk device nya Ini modelnya Reno ya RAM nya Total RAM nya Berapa nih guys Liat 458 MB aja Wow Pantesan saya pake Lemot banget Untuk internal nya Ini 16 GB ya Ini bukan 16 GB Gak mungkin Ini internal nya 16 GB Untuk RAM nya ini 512 MB aja guys Jadi parah banget Tapi ini gila Lemot nya Untuk sistem nya ini Android 9 Dan ini kayaknya sih Bener Android 9 ya Soalnya Lemot banget Dan Memang saya Liat juga Di AIDA64 Ini menggunakan Android 9 guys Ini kan lemot nya Nah Android 9 ya Nah yang unik juga Disini bisa kalian Liat untuk Stellan nya Atau di setting Disini kan ada Namanya Ini Fingerprint guys Ya Fingerprint ya Disini ada Fingerprint Kita coba lihat Kita on kan ya Jadi ini Ada fingerprint Under display nya Guys Kayak gini Ini kita daftarin dulu Finish Oke ya Jadi kita coba Tunjukin Wuih Keren ya Liat nih Kayak Kayak ini nih Ada animasinya Nah Cuman guys Ini pakai Telunjuk juga bisa Iya Jadi Untuk fingerprint Under display nya Ini fake ya Jadi ini Keinget sama HP si WP30 ini Jadi ini kan HP Cuman ini Merk nya Belum dimerkin ya Saya rasa sih Ini juga HDC version Cuman ini Belum dilabel Beli Huawei P30 Pro Gitu guys Jadi Dia masih bisa Dijual secara Online resmi ya Ini harganya 800 ribuan Cuman Spek nya juga Banyak yang fake guys Ya HP ini Ini kameranya Sebenernya cuman Satu ya Padahal disini Ada tiga Cuman disini kan Dia gak bermerek Seperti ini Kalau ini Dia udah dilabel Kayak Oppo Kayak gini ya Jadi ini Kalau ada orang Yang gak tau Misalnya Nemu HP ini Di jalan Uh Seneng banget Kalian dilihat Ini HDC Gitu guys Oke Kita terakhir Tes di kameranya Kayak apa Ini tadi guys Aku nyoba Ngirim bluetooth Dan lamanya Gila ya Kameranya Kayak gini nih ya Kameranya Sama gerakan Aslinya Tuh liat Jadi kameranya Lelet banget Satu Dua Tiga Oke Terus Coba Ini Satu Dua Tiga Ya Untuk hasil kameranya Ya Kayak gini loh guys Banyak noise nya Ya gak bisa diharapin sih Aku bilang Oke deh Gitu aja Untuk unboxing Si Oppo Reno Kali ini Jadi buat kalian Yang misalnya Pengen nyobain Beli HP versi HDC Ataupun HP Yang gak bermerek Tapi nawarin spek tinggi Dan harga murah Saya saranin Gak usah guys ya Jadi mungkin ini Video HDC terakhir Di HP ini Mungkin ya Soalnya Saya udah nyobain Beberapa HP HDC itu Memang gak worth it Untuk dimiliki guys Ya mudah-mudahan Ini bermanfaat Buat kalian ya Jadi buat kalian Yang pengen beli Atau ditawarin HP HDC kayak gini Mending gak usah Apalagi harganya Ini 1,1 juta Lebih mending Kayak misalnya Realme C2 Ataupun Redmi 7A Itu lebih keren Jauh Daripada ini guys Ya Dan kabarnya sih guys Kayak HP HDC HDC gini Dia sudah ada Malware-nya Jadi dia bisa Mengirim informasi Ke mungkin Pemilik HP HDC ya Tentang yang kita Gunakan Selama di HP Ini guys Gitu Oke Oke deh Sekian dari saya Ade Terima kasih udah Menonton Dan jangan lupa Like dan juga Subscribe Agar channel ini Bisa terus berkembang Sekian dari Cade Dan sampai ketemu Di video selanjutnya Yuk Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax